Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS Internasionali Recognize University. Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki peran penting dalam pemikulmentasian beridharma perguruan tinggi. Salah satunya dengan pengabian masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Al-Ghazali, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang menjadikan desa jaya sebagai desa pinaan mereka. Nah, desa ini bertempatan di kawasan Ceklik Boyolali, Jawa Tengah. Yang menarik di sini adalah program-program yang menunjang kemajuan desa ini sendiri. Penasaran gimana program-program yang ada di sana? Yuk, kita lihat selama ini ya. Desa Jaya merupakan desa pinaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Al-Ghazali. Awal mulanya, IMM Al-Ghazali mengadakan kegiatan bakti sosial pada tahun 2010. Setelah kegiatan bakti sosial, dilanjutkan dengan kegiatan insidental seperti TPA dan pengajian rutin yang masih berjalan hingga saat ini. Pada tahun 2012, IMM Al-Ghazali menghibahkan buku yang menjadi latar belakang terbentuknya Taman Baca Masyarakat Pangun Sinau atau TPM Pangun Sinau. TPM Pangun Sinau sendiri berdiri pada tahun 2016 dengan isi buku-buku bacaan untuk anak-anak hingga orang tua. Jadi dari tahun 2010 kegiatan insidental sampai dengan tahun 2015. Lalu di tahun 2016 itulah mencoba untuk bersinergi dengan masyarakat, terutama dalam rangka pengembangan potensi yang ada di desa itu. Akhirnya menyambung dengan apa yang menjadi pemikiran dari warga masyarakat, mampu tokoh masyarakat. Akhirnya itu dirancang beberapa program termasuk pada tahun 2017 dilaksanakan Festival Waduk Cenglek yang pertama, tahun 2018 Festival Waduk Cenglek yang kedua. Dan juga ini melalui Taman Baca Masyarakat mencoba untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan lain dengan menggandeng seluruh warga masyarakat, terutama saat ini ibu-ibu PKK dengan program terbaru yaitu program Sedekah Sampah. Jadi setelah sampah dikumpulkan akan dibilah sesuai dengan kriteria sampahnya sendiri karena ada sampah kertas, ada sampah plastik, botol, dan lain-lain itu dibilah sendiri-sendiri karena nanti mempunyai nilai jual tersendiri dan bahkan bisa dimanfaatkan juga sesuai dengan kategori sampahnya itu. Seiring berjalannya waktu, program Sedekah Sampah mengalami peningkatan, hingga saat ini sudah membuat tempat sampah yang diletakkan pada tempat strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Untuk sampah rumah tangga dikumpulkan sendiri oleh masing-masing keluarga, kemudian diserahkan kepada Panetia untuk dipilah sesuai jenisnya. Sampah yang sudah dipilah akan dijual kepada pengembul, dan hasil penjualan akan dimasukkan ke kas desa. Namun, ada beberapa sampah yang diolah menjadi kerajinan. Pasti kita banyaknya ke depan dari program Sedekah Sampah yang dirintis di Taman Baca Bangun, ini akan menjadi bank sampah. Di situ akan menjadi sebuah kegiatan yang melibatkan warga masyarakat secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, atau menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan, yang mana akan menjadi penopang atau pendukung yang menjadi program desa mandiri melalui desa wisata tadi. Karena agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kita sudah siap dalam rangka kebersihan lingkungan. Dan juga apa yang menjadi program Sedekah Sampah ini ke depan bisa dikembangkan menjadi program-program yang lain, seperti program pemanfaatan lingkungan untuk pangan. Jadi nanti dari hasil sedekah sampah itu, atau salah satu beberapa sampah yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai media tanam, itu masyarakat akan tergerak untuk menanam sendiri di lingkungan rumahnya masing-masing, baik tanaman asman toga, obat keluarga, ataupun sayuran-sayuran, lombok, tomat, dan sebagainya. Untuk menikmati kebutuhan sendiri di rumahnya masing-masing, sekaligus untuk memanfaatkan pekarangannya agar lebih produktif, lebih indah, lebih asri, dan juga ke depannya termasuk apa yang menjadi angan-angan kami adalah setiap rumah juga akan punya sumur biopori. Untuk lebih meningkatkan program Sedekah Sampah, akan diadakan pelatihan pengelolaan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Harapannya supaya masyarakat bisa meningkatkan kreativitas, agar sampah bisa dikelola dengan baik untuk ke depannya. Nah, itu tadi beberapa cuplikan mengenai program-program yang ada di Desa Jayan ini. So, buat kalian yang tertarik buat datang ke tempat ini buat sama-sama belajar mengenai Sedekah Sampah ataupun Taman Baca Pangun Sinau, bisa banget nih buat datang ke sini. Seperti kata Pramudia Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia, bahwasannya kita harus berterima kasih kepada segala yang memberikan kehidupan kepada kita, seperti kita mencintai alam dengan menjaganya, ataupun mencintai buku-buku kita dengan membaca dan merawatnya. Saya Meratu Solehah, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.